Oleh karena itu, saya masih harus mendapatkan pencerahan lagi menyangkut hal tersebut. Maka berkaitan dengan hal tersebut, melihat adanya, oke kita, kalau saya melihatnya dari perintah jabatan itu adalah menyangkut masalah doktrin militer walaupun pasal 51 KUHP jelas itu untuk sipil. Namun ini yang tidak bisa kita lepaskan karena apapun yang ada ini adalah untuk mengkrip seolah-olah bahwa suatu perintah jabatan itu menjadi suatu perintah kedinasan walaupun tadi saya sampaikan kepada ahli bahwa itu secara tiga tadi ada yang dilarang oleh secara sosial masyarakat dilarang untuk dilakukan. Hal-hal seperti itu. Nah ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggung jawaban atau tidak. Nah menurut ahli bagaimana ini? Ya mungkin tadi saya, terima kasih penduduk umum. Makanya tadi saya sudah jelaskan memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang penduduk umum sampaikan tadi. tidak membatasi tersebut. Maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada, dalam rumusan KOHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguh dilarang. Dan yang hapus itu adalah maun hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on right elemennya. Nah tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto dari jure, pengadilan efektif, kadang-kadang, penduduk umum, dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena, apa namanya, jarogar-jarogar seperti siap pelaksanakan, siap pelaksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi. Bahwa kandak dia gak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rata akibat dari apa yang dia putuskan. Terima kasih telah menonton!